Jangan reaktif langsung kita sempur Jangan lupa tekan tombol like Kalau sudah tekan tombol subscribe like Nonton lanjut sampai selesai Thank you Berharap nanti yang mereka sudah Sudah mendaftar Itu bisa hadir semuanya Akan kita layani dengan sebaik-baiknya Untuk mengetahui mereka reaktif Atau tidak reaktif Sampai sejauhnya dari hari pertama Hari ketiga ada yang berapa reaktif Jadi yang hari pertama itu Dihadiri 400 461 Yang reaktif ada 20 Yang kemarin itu hari kedua 425 Yang reaktif ada 19 Jadi hari pertama dan kedua Ada 39 Kita tidak tahu nanti yang hari terakhir ini Ada berapa yang reaktif Tapi penusupnya nanti sama Yang reaktif langsung kita sempur Kemudian diantar untuk Di bawah Bahas ramah haji Biar nanti mereka itu Untuk apa ya Untuk mereka kan Isolasi mandiri Tapi di bawah pengawasan dari Dinas Kejahatan Kabupaten Sleman Kemudian juga ada Aran-aran Selama 14 hari itu Sambil nunggu Swapnya bagaimana Kalau nanti swapnya di hari berikutnya Kemudian sekian hari berikutnya Muncul Hasilnya positif Yaitu nanti akan dipindahkan ke Rumah sakit penanganan COVID-19 Yang ada di Kabupaten Sleman Untuk daya tampungnya Gimana Pak? Kalau daya tampungnya di asrama haji Lebih dari cukup Kita ada 158 Kamar Untuk 150 Lebih Untuk IDP Untuk Nanti yang mereka Yang reaktif itu Kemudian Yang berikutnya Sampai sekarang Baru terisi 39 Nanti kalau ada Ada berapa lagi Kita itu Kapasitasnya Masih Lebih dari cukup Untuk tracing Keluarga yang reaktif Bagaimana Pak? Ini kalau yang sudah reaktif Kan langsung berikutnya Ada tracing Untuk dalam satu keluarga dulu Satu keluarga Misalnya mereka Punya Anak punya istri Jumlahnya berapa Mereka akan juga Direpitas juga Kita harapkan Nanti akan Tracing di tingkat pertama Dalam skrup Keluarga itu Kalau dalam satu rumah itu Ada nenek kakek Jadi satu Dalam satu rumah itu Nanti akan Dilakukan Repitas juga